Intro SP Latex Ini Latex di Indonesia sudah hadir dari tahun 2010 Pak Ini seri terbaru L800W yang ada white Ini kelihatan dari body Bodinya ini baru nih saya lihat Biasanya dia selalu hitam Hitam ya Pak ya Kalau Bapak juga ngikutin ya Pak perkembangan dunia SP Latex ya Pak sekarang lebih manis penampilannya yang hebat dari mesinnya walaupun dia ada white biasanya orang takut dengan tinta white takutnya clogging, tapi SP Latex dia punya print net untuk white nya dia bisa cleaning sendiri ya Pak jadi gak dipakai pun dia tidak akan clogging itu yang hebatnya dari Latex teknologi Israel ya bener-bener dia memang spesifik ini juga tuserang sesuatu kepercayaan yang luar biasa dari salah satu prinsipal produk top dunia dari SP kepada PT Gading Wurni karena dia lihat begitu inovatifnya begitu fokus dan concernnya untuk membangun bisnisnya Pak Jebri jadi langsung percaya ya ada tim saya dan juga seperti yang saya bilang kembali lagi ke komitmen manajemen oke betul juga itu penting ya dan ini saya baru diangkat untuk jual SP Latex saya baru bulan Mei Pak tapi saya sudah jual Pak langsung ya baru belum sebulan kita sudah jual PT Gading Wurni dan ini juga akhirnya ya dari pihak prinsipal sangat confidence sekali ya bahwa Latex di Indonesia akan bisa berkembang ya kan di tangan PT Gading Wurni ya itu harapan dia ya oke ini sebuah kepercayaan yang penting sekali ya yang harus dijaga ya betul dan sangat sulit untuk dalam waktu yang gak satu bulan bisa jualan Latex ya memang terserang karena kita punya pengalaman Latex yang cukup panjang tapi tunggu dulu ini kok kontainer tintanya banyak sekali ya ada berapa unit ini satu dua ada lapan ya ya saya jelaskan Pak saya jelaskan ya Latex terbaru ya itu terserang aja dia ada white dan dia ada tambahan tinta upper coat oke tinta upper coat itu untuk atau scratch ya selain dia sekarang CEBK Latexian Lat Magenta dia ada tinta upper coat dia ada white dan dia ada ink automizer oh ya kalau ink automizer itu buat menguatkan jatuhnya tinta ya kalau upper coat itu buat anti scratch ini adalah menggunakan teknologi mesin latex R2000 R2000 ya kalau yang lama itu tinta anti scratchnya masuk di dalam tinta tidak dipisah nah ini yang ini ya tinta anti scratchnya terpisah ya dia packnya setiap 3 liter ya keren sekali ya ya ini ini yang kalau boleh tahu substratenya apa aja Pak apakah bisa cetak di bahan-bahan kayak Paul Leister atau apa misalnya di luar paper ini yang menarik Pak SP Latex itu bisa nge-print di banyak media baik kuting maupun non-kuting dan segmen marketnya juga tuh selang cukup luas dia bisa masuk ke segmen market fotografi Pak dia bisa masuk ke segmen market fotocopy service dia bisa masuk ke segmen market digital printing dan dia juga bisa masuk ke segmen market offset printing malah saya jual kemarin yang 800 itu buat proofing buat proofing iya itu yang hebatnya Pak ya jadi bisa masuk ke percetakan kemasan dia butuh cetak proofingan segala macemnya ya nah inilah yang menarik dari SP Latex ya banyak musinya sih harusnya SP Latex ini bukan sesuatu yang baru karena pemain-pemain besar di prima grafi aja hampir ya semuanya dia pakai Latex untuk main di indoor ya Latex ini bisa indoor dan outdoor untuk outdoornya tanpa laminating bisa 2 tahun nah guys disitu masternya Latex sedang menjelaskan bagaimana kelebihan dari mesin Latex ini luar biasa sekali ternyata ya kan menarik ini memang menarik sekali dan ini adalah teknologi masa depan teknologi masa depan itu ada di di Latex dan UV tapi gini Pak ini mungkin ada pertanyaan yang banyak sekali yang orang bilang katanya konsumsi dayanya besar untuk SP Latex ini nah tanggapan Bapak tentang itu gimana Pak ya memang dia pemakaian listriknya itu adalah angkatan pertamanya di 4.800 tapi begitu jalan tinggal 3.000 ya kenapa dia sekarang besar karena dia ada curingnya dia ada pemanasnya Pak pemanasnya ya kalau Bapak di mesin ekosolven lah katakan itu Bapak nge-print nggak bisa langsung digulung langsung dibawa tapi kalau di Latex Bapak nge-print selesai langsung langsung bisa dibawa jangan empel langsung kering nah itulah memang Latex ini mesin industri Pak ya jadi bukan mesin untuk cuma indoor ya oke jadi yang perlu digarisbawahi bahwa mesin SP Latex ini fokus segmennya ini memang untuk industrial ya berarti dia masuk ke industrial juga dia masuk ke retail juga retail juga masuk ke retail berarti tergantung berarti tergantung apa namanya berapa banyak konsumsinya ya dan yang menariknya dia ya kan setiap dia punya best printing mesin ini karena kan orang gini Pak orang invest ya berapa lama gue bisa balik modal ya kan dan medianya apa dan marketnya kemana ya nah ini yang menarik nah dia ini punya best printing setiap segmen market ada best printing kalau di foto itu kanvas ya karena kanvas biasanya kalau orang nge-print dipakai pigment itu Bapak harus di clear harus dilaminating supaya nggak rotok kalau di kanvas ya kan ini nggak perlu nah kalau masuk sekarang kopi service itu add paper add carton dan kalkir atau clear film ya nah itu dia punya apa aplikasi media ya kalau begitu digital printing dia di black backlight film backlight textile ya one way ya atau mau nge-print sekarang ini di HDP ya apa nah ini sticker ya luar biasa karena dia anti-scred ya nggak perlu dilaminating costnya kalau kita bicara sekarang di mesin-mesin lain itu kan harus dilaminating ada cost tambahan ada cost mesin ada cost karyawan ada cost listrik macam-macam ya sebetulnya besar latih lebih efisien luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati